Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama siapa di Langalamsa Aku mahasiswa STKIP PGRI Ponorogo Semester 1 Dari Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Salam Literasi Ya disini saya akan memaparkan Biografi singkat dari tokoh Sastrawan Indonesia Sastrawan itu Angkatan 2000 Angkatan 66 Siapa dia? Dia adalah Habi Jasin Atau yang lebih dikenal dengan Hans Bagui Jasin Habi Jasin lahir di Gorong Talo, Sulawesi Utara Tanggal lahir Selasa 31 Juli 1917 Habi Jasin Meliki sodiak yaitu Leo Habi Jasin berkeluarga Penegahan Indonesia Habi Jasin memiliki seorang istri Yang bernama PNJ Van Buren Dan memiliki Sekitar 6 anak Biografi singkat dari Habi Jasin Han Bagui Jasin atau yang lebih dikenal dengan Habi Jasin adalah Seorang pengarang Menyuting dan kritikus Sastra asal Gorong Talo Ia dijuluki Paus Sastra Indonesia oleh Sastrawan Gajus Siagian Yang sudah almahrum Saat itu berkembang Saat itu berkembang Suatu keadaan dimana Seseorang dianggap Sastrawan yang sah Bila Habi Jasin Sudah Membatisnya Meski kedengaran berlebihan Namun begitulah adanya Habi Jasin menyelesaikan sekolahnya Pendidikan dasarnya di Balikpapan Kemudian ikut ayahnya Pindah ke Pangkalan Dandan Sumatera Utara Dan menyelesaikan pendidikan Menengahnya di sana Pada saat itu pula Sudah mulai menulis Dan karya-karyanya Dimat di beberapa majalah Han Bagui Jasin Atau lebih tinggal singkat Habi Jasin Pada tanggal 31 Juli 1911 sampai 11 Maret 2000 Adalah seorang pengarang Penyuting cedekawan Itulah Pekerjaan dari Habi Jasin Muslim dan kritikus Sastra saudara Gerontaro Dan berkembang Kebangsaan Indonesia Banyak tulisan-tulisannya Yang sudah dimat Dimat dan digunakan Sebagai sumber Prevensi Atau acuan Bagi Pelajar Bahasa dan sastra Indonesia Di kalangan Sekolah Dan perguruan tinggi Dengan menggolongkan Angkatan sastra Dia Mendirikan pusat Dokumentasi Sastra Di Indonesia Jasin Yang kemudian mendapat Bantuan gedung Dari pemerintah daerah DKI Jakarta Di Taman Ismail Marsuki Karena kiprahnya Di bidang kritik Dan dokumentasi sastra Dijuluki Sebagai paus sastra Indonesia Atas perjuangan Dan bukti Luhurnya Pada bangsa Dan juga Tarak leluhurnya H.B. Jasin Pun akhirnya Dianukri gelar Adat Pulanggal Gelar itu Diberi nama Ti Molitipa Wulitu Sang putra terbaik bangsa Yang menguasai bahasa Dari Dewan Adat Lima Kerajaan Tepatnya Digorong Talu H.B. Jasin Banyak menciptakan Sebuah karya Contoh karya H.B. Jasin Berpulisi Yang berjudul Ciptakan Dunia Bahagia Perbaruan Tekad Dan Doa Itulah Sudul-sudul H.B. Jasin H.B. Jasin Memiliki banyak karir Karirnya Berliku-liku Karir Dan Penghargaan Yang berdiraihnya H.B. Jasin Memiliki karir Salah satunya adalah Pendiri Pusat Dokumentasi Satra H.B. Jasin Penasehat Bahasa Nasional Horizon Dosen Luar Biasa Di FSUI Redaksi Balai Bustaka Sampai 1947 Redaksi Majalah Bujangga Baru Pekerja Sukarela Di kantor Asistan Rasis Dan Gurung Talu Dan Penghargaan Yang berjahin Adalah Sebuah karya Tulis Yaitu Surat-surat 1943 Sampai 1983 Gramedia 1983 Hebos Sastra 1968 Gunung Agung 1970 Dan Angkatan 66 Prosap Dan Puisi H.B. Jasin Sangat Peduli Dengan Sastra Dan Perkembangannya Di Indonesia Sastra Bahasanya Pengaruh Beliau Dalam dunia Sastra Sehingga Beliau Dijuluki Paus Sastra H.B. Jasin Suka Gemar Membaca Sejak Awal Menempatin Dunia Pendidikan Yang Menonjol Dari H.B. Jasin Adalah Giat Bekerja Walaupun Tanpa Digaji Serta Selalu Memanfaatkan Waktu Dan Kesempatan Untuk Belajar Ini Dibutikan Bila Mempelajari Cara Membuat Dokumentasi Yang Baik Semasa Bekerja Di kantor Asistan Residen Gorong Talu Teguh Dan Pendidikan Tidak Ingin Mengungkapkan Jadi Diri Itulah Salah Satu Yang Dimiliki Oleh H.B. Jasin Dan Masih Banyak Karya Yang Menandu Dari H.B. Jasin Dan Menurut saya H.B. Jasin Adalah Kesesterawan Yang Bisa Diberi Penghargaan Atau Bisa Dijontok Sekian Terima kasih Pemaparan Dari Saya Bila Salah Kata Salah Umungan Saya Minta Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Literasi Terima kasih Terima kasih